Terekam detik-detik monumen yang menggambarkan persahabatan Rusia dan Ukraina dihancurkan. Monumen tersebut dibongkar dan diangkat dengan menggunakan alat berat. Pembongkaran dilakukan oleh pemerintah Ukraina pada selasa 26 April. Monumen tersebut merupakan sebuah patung yang menghadap ke sungai Dnieper di Kiev. Patung tersebut mewakili persahabatan Rusia dan Ukraina. Monumen tersebut diberikan ke Ukraina oleh pemerintah Soviet pada tahun 1982 sebagai simbol hubungan antara Rusia dan Ukraina. Pembongkaran dilakukan oleh ratusan orang di area tersebut. Saat monumen tersebut dirobohkan, ratusan orang terdengar berteriak. Patung perunggu setinggi 8 meter itu menggambarkan seorang pekerja Ukraina dan Rusia di atas alas. Patung itu terletak di bawah tulisan lengkungan persahabatan rakyat Titanium Raksas yang didirikan pada tahun 1982 untuk memperingati ulang tahun ke-60 Uni Soviet. Namun, kini nilai persahabatan monumen tersebut telah berbeda. Hal itulah yang membuat masyarakat merubuhkan patung tersebut. Kerumbunan sekitar 100 orang itu pun lantas bersorak dan meneriakan kemuliaan bagi Ukraina setelah monumen tersebut berhasil diturunkan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!